Saat perintah puasa itu diturunkan, hal pertama yang disampaikan oleh Nabi SAW kepada para sahabat beliau pada masa itu, dan berkelanjutan sampai kepada kita saat ini adalah menerangkan diantaranya tentang keutamaan Ramadan. Untuk menjawab, sekaligus mengentaskan hoaks yang pada saat itu dibangun oleh orang-orang Yahudi yang tinggal di Madinah. Jadi ketika mereka mengatakan, orang Islam itu tidak punya puasa ikut kita. Ini puasa yang hebat, puasa yang bagus. Dijawab oleh Allah, turunlah perintah. Setelah itu apa yang terjadi? Buka sahih al-Bukhari. Kitab yang ke-30. Kitab-Ussong, posisi hadis yang nomor yang kedua di topik ini. Riwayat dari Talha bin Umbaidillah. Perhatikan, ini kalimat pertama yang disampaikan Nabi menyambut kewajiban puasa. Ini poinnya. Kata Nabi, puasa kita ini yang kita tunai kan spesial. Beda dengan yang lainnya. Jadi ketika Yahudi mengatakan, puasa kami ini puasa yang hebat, yang bagus, yang diikuti oleh umatnya Muhammad SAW. Turun ayat, komentar Nabi pertama apa? Puasa kita, kepada para sahabat, kepada kita semua. Ini puasa yang spesial. Asiyamo. Asiyamo. Sampai jumpa.